Halo selamat pagi Orchid Lovers ini mau melakukan reporting terhadap katelea hybrid yang saya beli beberapa bulan yang lalu ini saya bongkar ternyata banyak akar busuknya ya karena termasuk terlambat reporting yang ini sama sekali hampir gak ada akar segarnya nanti akan saya jadikan dua yang ini terus saya tempel di kayu dibalut ijuk ya seperti biasa kalau yang gak ada akarnya root plus kayak gini akar busuknya kan banyak terus dipotong nanti ditempel jadi jangan khawatir ini masih bisa hidup tapi gak saya potkan tapi saya tempel di kayu berbalut ijuk yang ini tapi yang ini sekarang mau saya reporting adalah yang lumayan masih ada akar segarnya ya ini ya nanti posisinya jadi seperti ini setelah reporting kan bagus dengan media arang tapi di tengahnya dibalut ijuk ayo mulai sekarang ini sudah saya persiapkan di bawahnya kasih styrofoam sedikit ya terus arang habis itu habis itu dikasih hmm panumos hitam yang sudah styrofoam ini katelia hybrid bunga besar cuma ID nya gak ada sudah tadi pakai arang terus ini dikasih arang dipenuhin jadi di sekitar akarnya tadi kan akarnya udah yang busuk-busuk udah dibuang tinggal akar segar aja tadi udah dicuci bersih air ngalir ya terus sekarang dikasih panumos hitam yang udah steril baru ditaruh di pot seperti ini pot tanah liat boleh plastik juga gak apa-apa tapi ini saya kasih di pot tanah liat terus arang lagi tempatkan di tempat teduh dan di spray biasa dengan vitamin B1 dan bubuk hantu gitu ya penyiraman gak usah takut ini disiram tiap hari gak apa-apa karena ini medianya porus ya hindarkan dari sinar matahari yang bright dan ini mau saya kasih hydroton di atasnya aja jadi kayak gini hydroton yang hydroton yang sudah dikasih direndam di vitamin B1 seperti ini terus nanti posisinya jadi seperti ini kita lihat ini akar-akarnya akar-akarnya yang direpoting ini BLC Port of Paradise kita lihat akarnya bahkan udah keluar nih ya berarti repotingnya sukses oke ini dengan media porus seperti ini akarnya bagus kan jadi topengnya hydroton ya teman-teman hydroton yang udah direndam di ini kayak gini jadi untuk topeng aja saya pakai seperti itu oke terima kasih happy growing have a great day bye bye